Terima kasih telah menonton Nah mengapa beliau menelpon saya ini terkait dengan video viral di Youtube Remaja Gemim itu dimana disana Pak Lamberti itu sebagai pembicara atau narasumber ketika bicara tentang dogmatika Kristen dan waktu itu bicara tentang kristologi Nah dalam pembahasan kristologi kemudian nyerempet kepada Tritunggal dan ketika Pak Lamberti menyampaikan posisinya disitu lalu timbul polemik pada waktu itu juga pada sesi itu juga dimana memang ada beberapa pemuda yang tidak sependapat dengan Dr. Lamberti Nah itu menjadi isu yang viral di Manado di Gemim sehingga mungkin menimbulkan pro dan kontra oleh gereja Gemim disana sehingga mungkin ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan dan pada waktu itu tadi malam ya tadi malam itu sekitar jam 11 lewat itu Pak Lamberti menelpon saya via messenger di Facebook dia menelpon saya dan cukup lama kita bicara sekitar 15 atau 16 menit dan disana Pak Lamberti menyampaikan penjelasan bahwa kalimat yang menjadi polemik yaitu terkait dengan satu pribadi dengan tiga cara berada rupanya itu bukanlah pendapat dari Pak Dr. Lamberti itu bukan posisi yang dipahami oleh Pak Lamberti tetapi katanya dia sebetulnya memahami bahwa alat Tritunggal itu adalah satu hakikat di dalam tiga pribadi jadi ini adalah pandangan yang dipercaya oleh Pak Lamberti menurut dia dan menurut dia pada waktu dia menyampaikan seminar tentang kristologi itu dia salah bicara ya selip tang disana salah ngomong atau kepleset ngomong atau bagaimana dan dia tidak memaksudkan demikian ya bukan berarti dia percaya ada satu pribadi Allah tapi dia tetap percaya tiga pribadi Allah katanya dia salah bicara disana nah oke saya menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Lamberti semalam dan saya berterima kasih Pak Lamberti sudah mau menelpon saya langsung dan berdiskusi dengan saya tentang poin tersebut kita bicara cukup lama lebih dari 10 menit sekitar 16 menit dan saya menghargai niat baik daripada Pak Lamberti mau menelpon saya langsung karena memang saya sudah memberikan tanggapan di Youtube tentang tentang apa yang diajarkan oleh Pak Lamberti itu di dalam seminar tetapi di dalam diskusi kita semalam itu memang Pak Lamberti sepertinya mengatakan bahwa saya tidak menonton video itu secara full lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan yang tidak dipahami oleh Pak Lamberti sebetulnya dan saya mengatakan Pak Lamberti percaya ada satu pribadi dalam tiga cara berada itu adalah sebuah kesimpulan yang keliru karena Pak Lamberti tidak memasukkan demikian nah di dalam percakapan kita saya sudah langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Lamberti bahwa saya tidak salah saya tidak salah nonton saya menonton live itu dari sejak awal sampai terakhir dari menit pertama dari detik pertama sampai detik yang terakhir saya nonton itu bahkan saya nonton berkali-kali beberapa kali saya nonton lalu poin-poin mana yang saya anggap bermasalah itu saya catat langsung dalam buku dan bahkan saya saya merekam sebagian daripada isi video tersebut yang saya nilai ada poin-poin tertentu yang saya tidak sepakat yang saya tidak setuju saya rekam itu dan saya semua punya bukti jadi saya tidak asal bicara nah untuk membuktikan apakah Pak Lamberti memang percaya satu pribadi dalam tiga cara berada mari kita saksikan video berikut ini jadi yang dimaksudkan dengan persona adalah cara berada bukan lagi pribadi sebab kalau kita bertahan bahwa Allah itu ya satu substansi tiga pribadi maka tetap kita berada dalam bayang-bayang menyembah tiga Allah kita menyembah Allah yang esat ya karena itu hipostasis kalau kita baca dalam buku Calvin dia dia apa terjemahkan bukan apa substansi substansi subsistensi yang kemudian terjemahkan cara berada atau dalam kenyataannya coba baca dalam buku itu jadi Calvin menjelaskan tentang itu ya hipostasis atau yang kemudian diterjemahkan substansi bagi Calvin bukan substansi tetapi substansia yang berarti dalam cara berada atau di dalam kenyataannya ini menjadi perdebatan yang panjang tetapi sekali lagi ya dalam literatur-literatur protestan sejak abad 18 menghindari menggunakan kata pribadi tetapi cara berada Allah satu pribadi yang menyatakan diri sebagai Bapak Anak dan Roh Kudus ya jadi Trinitas itu adalah ajaran gereja doktrin gereja tentang keesaan Allah 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 yang esah tetapi dalam tiga cara berada mode of existence kita menyembah Allah yang esah tetapi berbeda dalam cara beradanya cara berada sebagai Bapak sebagai anak sebagai Roh Kudus kalau Bapak-Bapak gereja masa lalu ya memberi penjelasan tentang Trinitas itu apa una substansia tres persona satu substansi tiga pribadi tetapi sejak abad 18 penggunaan tiga pribadi dihindarkan dengan mengakui bahwa kita menyembah Allah yang esah tetapi dia berbeda dalam cara beradanya dia esah adanya tetapi dalam cara beradanya ada tiga cara sebagai Bapak anak dan Roh Kudus maka kita menyembah Allah yang besar coba kalau kita lihat misalnya dalam kitab kejadian kejadian satu pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong dan dikatakan apa selanjutnya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ada Allah dan ada apa ada roh apa itu dua pribadi satu tetapi ada Allah ada roh namun disitu belum disebutkan anak nanti dalam perjanjian baru Allah menyatakan diri dalam diri Kristus tidak mengapa ada yang tetap bertahan dengan mengatakan bahwa satu substansi tiga pribadi berarti Anda mengikuti tetap mengikuti pandangan daripada tertulianus yang kemudian banyak orang kritik karena apa menggambarkan kalau demikian kita menyembah tiga Allah karena pengungkapan tentang Allah Bapak Allah Anak dan Allah roh kudus harus dikoreksi kita menyembah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapak anak dan roh kudus karena itu dalam amanat agung Tuhan Yesus pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Allah Bapak anak dan roh kudus bukan Allah Bapak Allah anak dan Allah roh kudus ini hal yang sangat penting dan karena itu bicara tentang Trinitas mengenai tiga pribadi tiga cara berada terus menerus harus kita gumuli dan harus kembali pada Alkitab bukan hanya sekedar pada tradisi terima kasih soalnya untuk mengatakan satu pribadi saya pernah mendengar seperti ajaran modalisme one is pentakostalism sabelianisme hampir-hampir mirip itu Pak coba Bapak boleh berikan cerahan kita bukan bahas sabelianisme kita bahas tentang doktrin mengenai kristologi kan so menyinggung tentang tritunggal jadi ada jadi pendapat saya seperti itu keyakinan saya Allah Esa dan menyatakan diri sebagai Bapak anak dan roh kudus cara berada kalau sudah mempaksakan saya untuk mengakui Allah guna substansia tres persona tidak bisa karena keyakinan saya saya menyembah Allah yang Esa Allah yang disembah oleh para umat perjanjian lama umat perjanjian baru dalam perjalanan sejarah gereja sampai sekarang ini kalau kita beda interpretasi mohon maaf jadi itu jawaban saya maksud saya itu Allah itu Esa memang tidak ada tidak ada maksudnya orang juga Allah itu memang Esa bukan itu yang jadi permasalahan masalah pemaknaan satu pribadi cara berada dia dapat berada sebagai Bapak berada sebagai anak berada sebagai roh kudus soalnya pernah dengar ajaran atau penganut modalisme one is pentakosalism juga sama jadi mohon Bapak saya pencarian supaya kita orang nyatai kudorang kita orang memang ajaran trinitarian dari protestan dari gemim terima kasih Pak baik oke kita sudah simak bersama itu adalah video daripada pengajaran Bapak pendeta Dr. Lamberti yang dia sampaikan ketika menyampaikan seminar kepada remaja remaja di channel remaja gemim nah kalau sudah melihat perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh beliau apakah saya salah memahami kira-kira posisi Pak Lamberti apakah saya salah paham tentu saja tidak kalau sudah simak baik-baik ya Pak Lamberti itu ya di dalam youtube remaja gemim ini saya catat ya saya catat dan saya akan baca ulang youtube remaja gemim yang berjudul seminar dogmatika remaja gemim jadi itu adalah sebuah seminar yang disenggalkan oleh gemim atau sinode gemim bagi kaum remaja nah Pak Lamberti disana bicara apa dia mengatakan begini ya tiga pribadi itu rumusan tertulianus sejak abad kedua masehi dan terus menjadi pergumulan dari gereja itu adalah rumusan daripada tertulanus dan terus digumulkan oleh gereja ini kalimat Pak Lamberti ya Thomas Aquinas kemudian mulai memberi pencerahan-pencerahan nah jadi dari tesis yang dibangun oleh tertulanus itu apa una substantia tres persona itu ya kan satu substansi di dalam tiga pribadi itu kemudian menimbulkan pendapat dari para teolog misalnya Thomas Aquinas yang kemudian memberikan pencerahan-pencerahan yang baru yang menurut Pak Lamberti itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh tertulanus ya kan kemudian Pak Lamberti itu mengutip Harun Hadiviyono bahwa sejak abad 18 penggunaan istilah persen atau oknu mulai dihindari mulai dihindari ya lalu para ahli menerjemahkan hipostasi sebagai cara berada Pak Lamberti mengutip bukunya Harun Hadiviyono saya punya buku itu dan saya sudah sampaikan di tanggapan saya yang pertama di youtube saya saya menunjukkan buku Harun Hadiviyono dan memang betul Pak Lamberti mengutip disitu dan memang abad ke-18 itu dinilai sebagai abad titik mula dimana para teolog orang-orang kesemulai meninggalkan istilah hipostasis itu pribadi itu dan mengganti dengan tiga cara berada jadi jelas ya Pak Lamberti mengutip buku Harun Hadiviyono dan mencatat hal demikian ya tiga cara berada dan hipostasis yang dipahami sebagai tiga oktum atau tiga pribadi itu mulai ditinggalkan mulai ditinggalkan lalu Pak Lamberti memberikan contoh dalam video tadi kejadian pasal 1 ayat 1 ada Allah ya Elohim kemudian di ayat yang kedua ada roh Allah yang melayang-layang lalu Pak Lamberti bertanya dalam video itu karena ada orang yang bertanya tentang posisi Pak beliau dia mengatakan itu satu satu pribadi atau tiga pribadi nah Pak Lamberti langsung menegakkan itu satu pribadi oke tetapi di dalam dua cara berada satu pribadi ada Allah Elohim kemudian ada roh Allah yang melayang-layang dan bagi Pak Lamberti Allah atau Elohim yang mungkin sebagian orang berpendapat itu bicara tentang Bapak lalu ada roh Allah yang melayang-layang roh Allah yang melayang-layang itu satu pribadi menurut Pak Lamberti tapi dengan dua cara berada lalu dia mengatakan tapi di perjanjian lama itu belum lengkap nanti di PB baru lengkap ada tiga ternyata Bapak anak dan roh kudus dan bagi Pak Lamberti itu tetap satu pribadi menurut dia dengan tiga cara berada ya kan itu jelas sekali saya pikir dan nah ada kalimat Pak Lamberti yang tegas dan dia mengatakan ketika ada seorang pemuda atau remaja bertanya kepada dia tentang istilah satu pribadi yang dia tekankan Pak Lamberti berkata begini tidak mengapa ada yang bertahan yang tetap bertahan berpendapat satu substansi tiga pribadi tidak mengapa dia bilang jadi karena ada yang mengkritisi dia lalu dia mengatakan oh tidak masalah kalau Anda mau berpendapat satu hakikat satu substansi tiga pribadi tidak masalah itu pendapat Anda ya kan tapi Pak Lamberti berkata begini berarti Anda tetap mengikuti pandangan Tertullianus oke Anda tetap mengikuti pandangan Tertullianus yang kemudian banyak orang kritik karena jika demikian kita menyembah tiga ala nah una substansia trespersona yang diajukan oleh Tertullianus itu Pak Lamberti sebetulnya mengkritisi poin itu Pak Lamberti mengkritisi poin itu dan mengatakan banyak yang sudah mengkritik hal tersebut karena jika demikian nanti kita menyembah tiga ala menyembah tiga ala nah ini jelas sekali kalimat Pak Lamberti bahwa dia tidak setuju dengan posisi Tertullianus sebetulnya karena itu akan berpotensi penyeban kepada tiga ala berpotensi triteisme kita menyembah banyak ala jelas sekali di kalimat Pak Lamberti kan lalu Pak Lamberti menguapkan bahwa istilah ala Bapak ala Anak dan ala Roh Kudus harus dikoreksi dia merujuk pada Matius 28 19 itu pergilah baptiskan ala mereka dalam nama ala Bapak Anak dan Roh Kudus dia memasukkan kata ala disana hanya menuju kepada Bapak lalu Anak dan Roh Kudus dan dia mengatakan tidak dikatakan ala Bapak ala Anak dan ala Roh Kudus padahal saya sudah tanggapi dalam tanggapan saya yang pertama di Youtube saya bahwa memang kata Theos kita tidak akan menjumpai kata Theos disana tidak ada kata Theos disana muncul dalam Matius 28 19 tidak ada ya kan yang ada cuman Bapak Anak dan Roh Kudus nah kalau Pak Lamberti memasukkan kata ala yang hanya ditujukan kepada Bapak lalu Anak dan Roh Kudus ini tidak tidak boleh dikenakan disebut sebagai ala Anak ala Roh Kudus maka Pak Lamberti justru sedang menambahkan apa yang tidak ada dicatat di dalam teks tersebut ya kita harus mesti jujur dong kalau memang Pak Lamberti mengkritisi penggunaan istilah ala Bapak ala Anak dan Roh Kudus karena tidak terdapat di Alkitab termasuk di Matus 28 maka Anda juga tidak boleh menggunakan istilah ala Bapak karena kata ala memang tidak ada disitu tapi apakah berarti kita tidak boleh menggunakan istilah ala Bapak ala Anak Rok Kudus bisa bisa boleh dong kita bisa menggunakan itu kenapa kita menggunakan istilah tersebut karena di dalam Alkitab Alkitab mencatat Bapak itu adalah Allah lalu anak itu adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah Bapak sepenuhnya Allah Roh Kudus sepenuhnya adalah anak atau Yesus adalah sepenuhnya Allah jadi kita tidak salah mengatakan Allah Bapak Allah Anak Roh Kudus kenapa karena ketiga pribadi itu punya substansi yang sama mereka adalah Allah yang sama yang sehakikat jadi orang Kristen ketika menyembah Allah Bapak Allah Anak Roh Kudus tidak masalah itu bukan hal yang keliru walaupun memang secara eksplisit tidak tercatat di Alkitab tetapi ide atau konsep tentang itu ada di Alkitab kita jangan hanya menekankan pada penggunaan sebuah istilah tapi kita mengabaikan konsep dibalik istilah itu yang terpenting adalah bagaimana ide yang ditampilkan Alkitab itu yang kita ambil bukan hanya sekedar penggunaan sebuah istilah sama dengan istilah istilah tertunggal istilah tertunggal kan memang tidak ada di Alkitab tapi apakah berarti kita menolak doktrin Al-Altari Tunggal karena istilahnya tidak ada ya tidak seperti itu konsepnya ada dan karena itu ada dalam Alkitab makanya kita bisa menggunakan istilah tersebut oke nah kemudian Pak di video apa namanya seminar tersebut ada yang mengkritisi istilah satu pribadi yang dimunculkan oleh Pak Lamberti katanya itu mirip sablianisme atau modalisme dan dijawab oleh Pak Lamberti jadi keyakinan saya memang seperti itu ala itu Esa nah sudah bisa lihat video yang sudah saya putar tadi ya oh ada seorang pemuda yang kemudian menyampaikan kritik terhadap Pak Lamberti ketika sesis tanya jawab waduh Pak itu satu pribadi itu bagi saya itu itu mirip saya pernah dengar kita pernah dengar katanya itu mirip dengan konsep modalisme oneness pentakostalism ya sebelianisme lalu Pak Lamberti bilang apa dia jawab jadi keyakinan saya memang seperti itu ala itu Esa memang keyakinan saya memang seperti itu ala itu Esa kalau sudah perhatikan ya di videonya itu ya lalu Pak Lamberti mengatakan kalau saudara mau paksakan saya untuk meyakini ala itu una substansia tres persona ya enggak bisa karena keyakinan saya menyembah ala yang Esa kalau kita beda interpretasi mohon maaf mohon maaf ya jelas sekali ya di video itu jelas kalau kita mau paksakan Pak Lamberti mengikuti rumusan tertulianus una substansia tres persona itu tidak bisa kata Pak Pak Lamberti karena dia memahami ada satu pribadi di dalam ala ya enggak bisa saudara jangan paksakan saya untuk mengikuti pandangan tertulianus itu yang dikatakan oleh Pak Lamberti dan dia mengatakan kalau kita beda penafsiran interpretasi mohon maaf ya mohon maaf kalau kita beda penafsiran mohon maaf kenapa? karena memang posisi Pak Lamberti berbeda dengan dengan kita posisi Pala Telok Trititarian yang memahami satu hakikat tiga pribadi satu substansia tiga pribadi itu beda dengan posisi Pak Lamberti satu pribadi dalam tiga cara berada itu dua hal yang berbeda dan kalau kita berbeda Pak Lamberti mengatakan mohon maaf kita berbeda interpretasi jadi itu saya kira jelas sekali pernyataan-pernyataan daripada Pak Lamberti ya jelas sekali walaupun ada pemuda itu terus mengkritisi Pak Lamberti tapi Pak Lamberti tetap bertahani posisi satu pribadi dengan tiga cara berada saya kira jelas sekali dan tidak perlu kita memperdebatkan apakah Pak Lamberti percaya satu pribadi tiga cara berada ataukah Pak Lamberti percaya tiga pribadi satu hakikat tidak perlu kita berdebat panjang karena melalui video yang sudah saya taingkan tadi itu jelas sangat eksplisit membuktikan bahwa Pak Lamberti memang di posisi itu kita tidak perlu berdebat panjang oke nah waktu Pak Lamberti menelpon saya waktu Pak Lamberti menelpon saya dia mengatakan bahwa dia tidak ada dalam posisi itu dia cuma salah bicara katanya dia cuma salah bicara semacam kepleset karena apakah Pak Albert menonton itu video dari awal kan di bagian awal tidak ada seperti itu katanya itu cuma bagian akhir nah saya langsung menjawab kepada Pak Lamberti waktu menelpon saya itu oh tidak Pak saya menonton video Anda itu sejak detik pertama sampai detik terakhir mulai dari awal sampai terakhir saya tidak pernah lewatkan bahkan saya menonton berkali-kali beberapa kali saya nonton itu dan saya catat itu di dalam buku di dalam kertas secari kertas untuk supaya saya tidak salah paham bahkan saya rekam itu sebagian penyataan Bapak yang yang saya tidak setuju jadi saya tidak salah nonton dan saya tidak straw man terhadap Pak Lamberti saya bukan orang sembarangan yang asal mengkritisi orang lain dan memplesetkan apa yang dia pahami tidak seperti itu saya bukan orang seperti itu semua ada buktinya ada screenshotnya ada videonya ada kalimat kalimat-kalimatnya dan saya tidak asal ngomong saya tidak sedang memelintir kalimat Bapak saya tidak sedang salah paham karena itu memang jelas sekali tertera dalam video tersebut nah saya akan memberikan tanggapan secara lanjut ya yang pertama mengapa saya sampai mengkritisi Pak Lamberti kenapa saya sampai kritisi yang pertama saya adalah orang gemim juga Pak waktu saya bicara dengan Bapak tadi malam saya sudah mengatakan itu kepada Pak Lamberti bahwa saya juga orang gemim saya ini orang bitung orang bitung ayah saya itu asli bitung lebih persisnya kita di Manemonimbo Manemonimbo dan Torongpe gereja itu di di gemim jemaat piniel ya kan Manemonimbo wilayah bitung 7 ini yang saya ada foto bersama dengan teman saya ini ada keluarga saya dia dari apa namanya Panji Yosua ya ini ya nah saya orang gemim bahkan saya punya oma ya kita punya oma itu salah seorang diakir atau majelis di gemim pada tempo dulu sudah lama sekali ya beliau sudah meninggal sekarang dia adalah salah seorang diakir atau majelis di gemim jadi memang kita kami ini orang gemim dan memang kita bekerja dan saya walaupun sekarang saya sudah di luar di luar Solusi Utara saya sekarang tinggal di Solusi Tengah sudah lama tinggal di Solusi Tengah tapi setiap saya pulang saya biasanya masuk ke gemim di gemim jemaat peniel yang di Manemonimbo bawah itu dan waktu tahun lalu barusan pada waktu Natal Desember itu saya ada pulang ke bitung dan saya bekerja di gemim buktinya itu foto tadi itu foto Desember 2022 saya bergerja di gemim jadi saya adalah orang gemim nenek saya memang gemim jadi kami turunan orang gemim dan ini tante saya ada di bitung di sana dan dia banyak keluarga saya di bitung di menemonimbo sana dan juga berjemaat di gemim jadi itu yang pertama karena saya orang gemim maka saya terbeban terbeban untuk memberikan semacam masukan karena ada seorang pendeta gemim atau bahkan seorang dosen teologi dekan teologi di UKIT ternyata ngajar salah dan bapak ngajar di depan para remaja dan karena banyak sudah nonton dan itu disampaikan oleh banyak orang kepada remaja pemuda remaja yang mungkin sebagian bahasa rendah paham teritunggal maka saya berkewajiban untuk menyampaikan fakta kitab suci yang bicara tentang teritunggal dan itu sudah saya sampaikan pada waktu tanggapan saya yang pertama itu nah itu yang pertama jadi saya merasa terbeban karena saya memang orang gemim saya orang gemim dan yang kedua adalah ini sudah ditonton oleh banyak orang sehingga ini bahkan menimbulkan polemik dan saya terpanggil untuk memberikan semacam masukan walaupun saya bukan seorang telok yang hebat dan ada sudah pendeta-pendeta sudah memberikan masukan misalnya pendeta muriwali lalu pendeta dokter weli panden solang sudah memberikan kritikan juga terhadap bapak bapak bisa nonton kedua video daripada kedua hambanya itu mereka teolog-teolog yang hebat di Indonesia dan memang tidak sebanding dengan saya tapi ya walaupun saya bukan apa-apa saya coba memberikan masukan dari sisi saya dan siapapun yang mau mengkritisi pandangan saya yang mengkritisi Pak Lamberti saya open silahkan Anda kritik saya ataupun kalau mau silahkan sama-sama kita bisa diskusi live debat terbuka tentang posisi Pak Lamberti saya siap itu untuk itu ya walaupun saya bukan siapa-siapa ya oke kemudian yang kedua jelas sekali bahwa istilah tiga cara berada itu itu ditekakan oleh Pak Pak Lamberti ya kan nah saya mau mesti menjelaskan tentang tiga cara berada ini ada mungkin orang-orang yang salah paham terhadap apa yang saya sampaikan di video saya yang pertama karena saya mendapatkan informasi daripada Bapak Pendeta Muriwali yang kemudian menjelaskan tentang istilah tiga cara berada itu mungkin ada orang-orang lain entah itu siapa yang nonton video saya kemudian mereka memahami oh saya menolak istilah tiga cara berada itu yang dikembangkan oleh Karl Barth lalu saya lebih suka tetap konsisten pada tiga pribadi anda seperti itu ya saya tidak tidak menolak istilah tiga cara berada yang saya tolak adalah istilah tiga cara berada itu atau tiga keberadaan itu disandingkan dengan satu pribadi itu yang salah itu yang salah dan Pak Lamberti mengkaitkan istilah atau kalimat tiga cara berada itu dengan satu pribadi jadi tiga cara berada itu dalam konteks satu pribadi Allah itu karena Pak Lamberti mengungkapkan kalimat tersebut itu yang saya protes tapi bukan berarti saya menolak istilah tiga cara berada kalau Pak Lamberti mengatakan tiga pribadi dengan satu hakik atau substansi dengan tiga cara berada tidak masalah bagi saya tapi karena Pak Lamberti mengatakan satu pribadi dengan tiga cara berada nah itu yang bermasalah berarti tiga cara berada itu dipahami secara berbeda oleh Pak Lamberti yang tidak sama dengan yang dipahami oleh Karl Barth teolog hebat itu ya Karl Barth itu dan saya sudah jelaskan di video saya yang pertama saya mengutip dari dari apa buku daripada Robert Letham saya baca langsung di Robert Letham buku Robert Letham bahkan di buku Robert Letham yang edisi yang sudah direvisi yang ini ini juga ada ya kan Letham itu berbicara tentang posisi Karl Barth apakah Karl Barth itu seorang modalis Letham bicara itu dan menurut si Bromilei Bromilei tidak benar Letham apa Karbatum modalis kenapa tidak karena dia memunculkan istilah memang dia memunculkan istilah baru yang yang menggantikan istilah pribadi yaitu dia menggunakan istilah science ways itu adalah istilah Jerman memang dia mengganti istilah pribadi kenapa karena dia takut ada persepsi yang keliru dari orang-orang seakan-akan kalau bicara tiga pribadi berarti ada tiga individu yang berdiri sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain ya secara lokatif yang satu disini yang satu disono yang satu disana seperti itu tidak seperti itu ya dan untuk menghidari kesalahpahaman nanti kita disebut sebagai penyembah tiga alat triteisme maka Calbert menciptakan istilah baru yaitu science ways untuk menggantikan pribadi tapi bukan berarti dia menolak ide atau konsep tiga pribadi yang dipahami oleh para teolog teriteria sama sekali tidak justru dia sedang meneguhkan konsep tiga pribadi itu tujuan dia memunculkan istilah itu untuk menghindari kesalahpahaman apa namanya terhadap istilah pribadi itu sendiri terhadap istilah pribadi sehingga dia menggunakan istilah science ways jadi ia berharap disini dikatakan dalam buku robot letam kenapa dia menggunakan istilah science ways di edisi revisi dari robot letam ala trinitas di halaman 328 disana dikatakan ketika Calbert memunculkan istilah science ways disana ia berharap untuk mengungkapkan hal yang sama dengan pribadi hal yang sama dengan pribadi dalam trinitarianisme klasik sementara menghindari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan modern ide ini bukan ide baru nah itu penggunaan istilah modern jadi dia dia menguapkan istilah yang sama dengan konsep pribadi itu sendiri dia tidak menolak tiga pribadi sebetulnya tapi untuk menghindari kesalahan konsep atau ide tentang tiga pribadi itu yang bisa merujuk pada triteisme dia menunjukkan istilah baru begitu jadi posisi Calbert itu tidak sama dengan dokter Lamberti bahkan di dalam buku robot letam ini alat trinitas halaman 329 disana dikatakan bahwa menurut Bromilei Calbert itu tetap sangat dekat dengan rumusan-rumusan ortodoks dan polemiknya terhadap istilah pribadi dimaksudkan untuk membela bukan untuk menumbangkan posisi ortodoks jadi jelas sekali Calbert itu seposisi dengan para teolog trinitarian istilah baru yang dimunjukkan bukan untuk menumbangkan apa namanya konsep tiga pribadi itu justru untuk meneguhkan itu nah itu ya jadi sudah jangan salah paham bahwa saya menolak istilah tiga cara berada tidak saya menolak istilah itu ketika Pak Lamberti mengkaitkan dengan satu pribadi maka itu definisi yang keliru karena kalau satu pribadi dengan tiga cara berada itu jelas mirip dengan modalisme mirip dengan sablenisme yang mempunyai yang memang memahami demikian nah waktu saya bicara dengan Pak Lamberti di telepon itu saya mengatakan begini Pak mestinya Bapak apa namanya tolak dong karena ada yang bertanya tentang sablenisme modalisme mestinya Bapak katakan saya tidak sepakat dengan sablenisme lalu Pak Lamberti mengatakan bahwa saya belum memahami sablenisme itu nah ini kan lucu saya langsung jawab waktu itu di telepon masa Bapak tidak tahu masa Bapak nintau itu arti sablenisme bagaimana konsep sablenisme itu seperti apa masa Bapak nintau karena saya berasumsi beliau seorang S3 dokter dokter teologi dan dosen teologi mana mungkin tidak tahu sejarah gereja tentang sablenisme itu apa modalisme itu seperti apa arianisme itu apa pasti dia tahu saya mengatakan begitu masa Bapak nintau jadi itu yang kedua bahwa istilah tiga cara berada jangan salah-salah pahami dan memang posisi Pak Lamberti itu keliru disitu salah ya kemudian yang ketiga kalau memang Pak Lamberti itu tidak memahami tritunggal seperti yang dia nyatakan dalam video itu satu pribadi dengan tiga cara berada kalau memang Bapak Lamberti tidak salah bicara mengatakan satu pribadi yang sebetulnya dia maksud tiga pribadi lalu mengapa video daripada channel Remaja Gemim itu di privat saya sudah tidak bisa lagi mengakses video itu ketika saya buka lagi ketika isu ini sudah menjadi polemik luas di masyarakat di gereja Gemim di dalam Sinode Gemim dan kepada di Indonesia bahkan sudah diketahui banyak orang lalu kemudian itu di privat ketika saya menanggapi video tersebut langsung di privat kenapa kalau memang Pak Lamberti tidak mengajarkan satu pribadi tiga cara berada mestinya dibuka saja itu video itu orang-orang kan bisa langsung mengakses video itu langsung bisa ke sana untuk menonton untuk membuktikan yang benar itu siapa Pak Lamberti atau saya tapi faktanya video itu sudah di privat dan waktu saya bicara dengan Pak Lamberti saya mengatakan begitu kepada Pak Lamberti kenapa kok itu video di privat Pak mestinya di open saja dibuka saja supaya kita bisa tahu posisi yang sebenarnya Pak Lamberti seperti apa nah faktanya itu di privat mengapa itu di privat ada apa ya kan apa tujuan di privat itu supaya tidak menipukan polemik di tengah masyarakat warga gemim ataukah supaya ajaran Pak Lamberti tidak diketahui oleh banyak orang atau punya tujuan apa itu di privat coba yang punya channel Rebanja Gemim siapa yang punya channel itu coba karena cerita dulu itu kenapa karena privat itu video itu apa sebabnya apa tujuannya jelaskan itu sama torong-torong semua oke kemudian yang keempat saya sudah mengusulkan ya nah ketika saya bicara dengan Pak Lamberti melalui melalui telepon saya mengusulkan oh begini saja saya berdebat dengan Pak Lamberti waktu di dalam video waktu waktu beliau menelpon saya saya berdebat dengan dia saya tetap bertahan saya tetap bertahan bahwa memang Pak Lamberti punya pemahaman seperti itu saya tidak salah nonton Pak Pak Lamberti mengatakan Pak Albert apakah saya nonton dari sejak awal karena yang istilah satu pribadi itu itu cuma di bagian akhir saja saya itu saya kepleset lidah di situ saya salah bicara oh iya Pak saya nonton dari awal kok itu saya nonton dari menit awal detik awal sampai terakhir saya nonton jadi saya sempat bersih tegang dengan Pak Lamberti di telepon itu saya berdiskut dengan dia saya tetap bertahan saya tidak straw man kepada Bapak saya tidak salah paham kepada Bapak ya kan saya tidak salah paham nah kemudian saya mengatakan begini saja Pak karena Bapak tetap bertahan di sana bahwa itu Bapak katanya sudah mengoreksi itu bukan paham begini saja Pak kalau memang Bapak memahami ala itu satu substansi atau satu hak ke dalam tiga pribadi dan itu adalah posisi Bapak minta tolong minta tolong Bapak membuat video klarifikasi tentang posisi teritunggal yang Bapak pahami Bapak buat saja video itu supaya semua jelas semua clear ya kan bahwa memang Bapak cuma salah bicara waktu ngomong di seminar tersebut ya silahkan buat video klarifikasi singkat saja tidak usah panjang panjang kok 5 menit atau 10 menit soboleh itu menjelaskan posisi posisi Bapak tentang teritunggal jelaskan buatkan video klarifikasi tapi Pak Lamberti menjawab saya oh tidak usah lah tidak usah lah nanti lagi timbul macam-macam polemik dan sebagainya dan Pak Lamberti tidak mau buat video klarifikasi di sana nah kenapa Bapak Lamberti tidak mau mengklarifikasi sesuatu yang sudah viral yang sudah menipukan polemik yang sebetulnya menurut Pak Lamberti Bapak tidak ada di posisi itu kalau Bapak tidak mau mengklarifikasi nanti orang tahunya ya Bapak memang seperti itu Bapak memang di posisi itu maka sebaiknya Bapak ngomong bicara buat video singkat atau kumpulkan para remaja yang dulunya sudah hadir dalam acara seminar tersebut kumpul orang semua itu lalu Bapak memberikan penjelasan singkat tentang tritunggal yang Bapak pahami dan Bapak sampaikan di sana bahwa saya salah bicara waktu seminar tersebut yang saya masukkan bukan satu pribadi tiga cara berada tapi tiga pribadi dalam satu hakikat sampaikan kepada pemuda remaja gemim supaya mereka tidak salah mengarti salah persepsi lalu bila perlu Bapak upload di Youtube dong karena ini sudah dinonton oleh banyak orang jadi uploadlah di Youtube apa pemuda remaja itu remaja gemim itu ya supaya semua kita memahami bahwa memang yang dimasukkan Pak Lamberti seperti itu silahkan lakukan itu tapi memang waktu saya sampaikan kepada Pak Lamberti beliau tidak mau katanya nanti menimbulkan macam-macam hal lagi nah sekali lagi kalau Pak Lamberti tidak mau memberikan klarifikasi ya jangan salahkan siapapun yang mengatakan bahwa Bapak memang adalah sablianisme adalah modalisme ya kan bahwa Bapak memang ada di posisi itu sehingga memang selama ini saya melihat sudah banyak ya sudah banyak hal-hal yang miring yang di 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 dipertontokan oleh gereja gemim di Sulawesi Utara tentang doktrin-doktrin yang kelihatannya kok menyimpang dari yang ortodoksi dan saya sudah beberapa kali melihat hal tersebut ada pengajar gemim yang ngajar kepada anak pemuda remaja kayaknya itu lalu ngajar posisi ablenisme kasihan mereka itu kasihan kasihanlah mereka itu nah termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Lamberti itu adalah merupakan menurut saya merupakan puncak daripada pengajaran yang disampaikan oleh pendeta gemim seorang dekan di fakultas teologi bahkan diukit yang dibawa naungan gemim itu menurut saya adalah puncak kesalahan terbesar dari seorang pendeta gemim seorang pengajar teologi diukit yang dinyatakan pada waktu seminar itu itu puncaknya kenapa? karena anda adalah seorang pendeta dan seorang pengajar diukit tomohon kalau yang ngajar sablenisme itu cuma penatua ya kan cuman ketua pemuda ketua remaja kaum bapak ketua kaum bapak kaum ibu ya mungkin bisa dimaklumi karena mereka tidak mengarti teologi tetapi yang menyampaikan pengajaran ini adalah seorang dokter Lamberti dekan fakultas teologi yang mengarti teologi dan kalau anda menyampaikan seperti itu itu berbahaya bagi jemaat berbahaya bagi gereja gemim berbahaya bagi universitas teologi ukit tomohon berbahaya dan kalau orang-orang remaja gemim jemaat gemim bahkan mahasiswa ukit mengikuti paham bapak maka bapak sudah membuat kesalahan terbesar di sana bapak sudah membuat kesalahan terbesar bapak sedang menyebar luaskan sebuah penyesatan penyesatan sabelianisme itu sudah dikutuk bahkan di konsil-konsil selanjutnya tahun 325 dan seterusnya sudah semakin dipertegas posisi itu dan sudah dikutuk itu ajaran bidat lalu mengapa di abad modern ini di tahun 2023 ini bapak kembali membangunkan roh sabelianisme itu bapak kembali memproklamasikan ajaran bidat yang sudah dikutuk oleh gereja di abad-abad awal tersebut kenapa jadi karena ini bisa berpotensi menyesatkan dan bisa masif penyesatan ini karena sudah dinonton oleh 500-an penonton youtube itu lalu sudah didengarkan oleh banyak remaja pemuda remaja dan sudah didengarkan oleh banyak orang lain di luar gemim karena itu bisa berpotensi menyesatkan dan sangat berbahaya jadi mohon Pak Lamberti membuat video klarifikasi singkat tentang posisi Anda terhadap Tritunggal jika tidak sekali lagi sekali lagi Pak Lamberti jangan salahkan saya jangan salahkan teman-teman saya di gemim di Bitung ada beberapa teman saya di sana dan juga jangan salahkan pendeta-pendeta gemim yang lain atau orang-orang yang non gemim yang sudah menonton video bapak mengatakan bahwa bapak memang seorang modalisme dan bahwa modalisme atau sabelianisme itu sudah merasuki gereja gemim jangan salahkan sebelum bapak memberikan klarifikasi oke ini saran saya kepada Pak Dr. Lamberti dan semoga bisa dipahami dan kiranya Tuhan boleh terus memberikan kita kemampuan untuk memahami firmannya dengan benar terima kasih terima Terima kasih.